Polres Metro Jakarta Pusat menggelar giat rilis akhir tahun 2017 yang dilaksanakan di halaman Polres Metro Jakarta Pusat dengan dihadiri juga oleh Dandim 0501 Jakarta Pusat, para pejabat utama Polres Jakarta Pusat, serta para awak media. Beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran diantaranya pengungkapan kasus tindak pidana penipuan oleh Satuan Res Krim Jakarta Pusat yang dilakukan tersangka SF dan AA di ATM Bank BRI Gambir dengan barang bukti 110 buah kartu ATM dan satu bundel printout rekening koran bank atas nama pelapor seri. Selain itu kasus menonjol lainnya adalah pengungkapan kasus narkotika jenis ganja oleh Polsek Metro Tanah Abang dengan barang bukti sebanyak 66,6 kg yang berhasil disita dari tangan tersangka TT dan AS. Kita bersama-sama bekerjasama dalam rangka mengambarkan seluruh kegiatan-kegiatan VBID, presiden, wakil presiden, dan even event internasional, itu yang spesialnya Jakarta Pusat. Kemudian itu keterangan lolitas. Keterangan lolitas di tahun 2016 itu 398 kasus, kemudian di tahun 2017 itu turun 15%, 330 kasus keterangan lolitas. Dari semuanya ini kita tahu bahwa peran daripada fungsi kemulisian yang ada bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam bagian teman-teman dari COVID-19 Pusat. Begitu juga berkat partisipasi masyarakat dan teman-teman waktawan dalam rangka memiliki tangan kondisi di tahun 2017 secara umum sampai saat ini. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. 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 Terima kasih.